Halo Sobat Kicomania Salam Satu Hobi Oke, di tangan saya sudah ada satu burung lagi yang mau saya unboxing kali ini Tapi seperti biasanya, tidak pernah lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat Sobat Kicomania yang sudah subscribe channel saya Buat teman-teman yang belum subscribe Bisa subscribe dulu channel saya supaya kita bisa berteman Buat yang suka nyinyir Buat orang-orang yang suka berkomentar negatif di channel saya, tidak apa-apa Pokoknya bebas saja di channel saya Cuma saya itu kadang heran, saya unboxing burung bahan Dikatain burung bahan saja dibeli, habis-habisin makan katanya gitu Terus dikatain juga belinya cuma beraninya burung-burung harga di bawah 100 ribu Dan begitu saya unboxing burung gacor Masih saja dikatain, paling burung peliharaan sendiri Tapi tidak apa-apa, bebas saja Oke, sebelum unboxing seperti biasa, kita siapkan sangkarnya dulu Oke, burung yang mau saya unboxing kali ini Burung ini memiliki IQ yang sangat tinggi Burung ini termasuk burung cerdas menurut saya Burung ini gampang menirukan burung lain Kemudian burung ini yang saya heran Burung ini sangat dibenci oleh kicomania Ya, bukan dibenci oleh semua kicomania Tapi rata-rata kicomania itu benci sama burung ini Terutama kicomania yang memiliki burung murai, cuca iju, kacer, cendet Itu tidak suka sama burung ini Sudah yang penasaran? Langsung saja kita unboxing burung apakah ini Oke, kita buka dulu talinya Burung ini berukuran sedang, tidak begitu kecil dan tidak begitu besar juga Jadi ukurannya sedang Untuk segi warna, saya suka sih Kalau teman-teman nanti kita lihat burung apa Kita lihat warnanya, suka atau tidak Oke, kita tangkap dulu burungnya Biar enggak lepas Iya, burung apakah ini? Eh, pertanyaannya saya balik ya Ada yang enggak tahu? Ada enggak yang enggak tahu sama burung ini? Pasti semua tahu ya Ini namanya burung kutilang Jadi bukan rahasia umum lagi ya Kalau bahwa burung yang satu ini Burung kutilang ini Banyak sekali dibenci kicomania Sebenarnya saya enggak tahu Saya itu heran Mungkin dari teman-teman ada yang enggak tahu Kenapa ya burung ini dibenci oleh kicomania Terutama yang ini ya Yang memiliki murai, cuca iju, kacer Itu kenapa ya? Mungkin teman-teman ada yang tahu bisa Komen di kolom komentar Kenapa sih burung ini banyak dibenci? Sebabnya itu apa sih? Saya ingin tahu Mungkin banyak kicomania yang tahu Bisa komen di kolom komentar Karena gini, burung ini itu Sebenarnya burung itu cerdas sekali Burung ini bisa menirukan burung apapun Jadi teman-teman kalau penasaran ya Bisa coba cari di Youtube Kutilang isian apa aja ada Mau cari kutilang isian Cusa iju? Ada Kutilang isian murai batu? Ada Kutilang isian kacer? Juga ada Jadi burung ini cerdas sekali Bahkan kutilang isian ini Serikatan Londo pun ada loh Di Youtube Jadi burung ini termasuk cerdas sekali IQ-nya itu tinggi sekali Tapi yang saya heran itu Kenapa burung ini banyak dibenci? Terutama teman-teman yang suka lomba ya Yang memiliki murai dan sebagainya itu Jadi kenapa burung ini banyak dibenci? Mungkin para juri ya Kalau hadir disini ada yang tahu Kenapa burung ini Dibenci Burung yang satu ini burung Yang menurut saya cerdas sekali Kalau saya enggak benci Saya termasuk Suka sekali sama burung ini Saya beli burung ini Itu warna ini Kang sama nostalgia Dia zaman kecil Karena burung kutilang ini Adalah burung pertama yang saya pelihara Saya ingat sekali burung ini Saya pelihara itu kelas 3 SD Itu Makanya ini saya kangen sekali Sama burung ini Saya beli burung kutilang ini Kemudian burung ini Saya beli Itu seharga Rp40.000 Dan itu murah sekali menurut saya Karena kata pemilik pertama ya Burung ini itu Memiliki isian gade Terus kenarian juga ada Terus isian poci juga ada Jadi Dengan harga segitu Sudah dapat burung dengan Materi yang banyak Itu kata pemiliknya Tapi Untuk 2-3 hari ini Coba saya pantau Apakah isiannya keluar semua Jadi kembali lagi ya Seperti yang saya bicarakan tadi Tidak usah munafik Emang burung ini emang Dibenci Dibenci banyak Kicomania Jadi Pada kesempatan Unboxing kali ini Itu yang menjadi PR kita itu Ini Mempertanyakan Kenapa burung ini Banyak dibenci Kicomania Jadi saya harapkan Yang mungkin Tahu jawabannya Bisa Komen di kolom Komentar ya Teman-teman Oke Untuk harga Gacornya Burung ini pun Juga murah Dengan harga Rp150.000 Atau Rp200.000 Itu Sudah dapat yang Istimewa Full isian Tanpa Mengeluarkan Materi aslinya Atau suara aslinya Jadi harga Rp150.000 Pasti sudah dapat yang Isian bermacam-macam Sangat murah sekali Burung ini Padahal Burung Cerdas Dengan Suara yang bagus Dan lantang Burung ini Yaitu Burung Kudila Oke Mungkin Unboxing Kali ini Cukup Sekian Yang bisa Dipetik Pelajaran pada Unboxing Kali ini Yaitu Gak semua Burung Walaupun Cerdas Walaupun Pintar Banyak yang Suka juga Ternyata Kicomania pun Juga Pilih-pilih Yang gak Pilih-pilih Mungkin Banyak terpengaluh Lingkungan Yang gak Tahu Sebabnya Seperti apa Contohnya Pada burung Kutilang ini Yang suaranya Bagus Tapi Banyak Dibenci Dan Padahal Gak tahu Kenapa Burung ini Bisa Dibenci Seperti itu Pelajaran Yang bisa Dipetik Pada Kesempatan Unboxing Kali ini Oke Mungkin Segitu Aja Salam Satu Hobi Bye 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 Terima kasih.